Intro Beredar tindak dugaan kekerasan seksual sesama jenis di lingkungan Kampus Universitas 11 Maret, Surakarta atau UNS viral di media sosial. Kabar tersebut dibagikan dalam sebuah treat oleh akun Twitter at Promahbos pada Jumat 7 Oktober 2022 siang lalu. Melalui rangkuman treat itu disebutkan ada tiga korban laki-laki yang diduga mengalami dugaan kekerasan seksual oleh seorang oknum badan eksekutif mahasiswa atau BEM. Di akhir treat, akun tersebut menuliskan bahwa korban dan pelaku adalah mahasiswa UNS. Sementara, Ketua Satuan Penjagaan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS UNS, Ismi Dwi Astuti Nurheani mengaku pihak kampus telah mendengar kabar tersebut. Ia mengatakan pihaknya juga sudah memantau terkait informasi dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan UNS itu sejak sore lalu. Menurutnya, terkait kasus dugaan kekerasan seksual tersebut sifatnya delik aduan, sehingga harus ada yang melaporkan dahulu. Namun, sampai saat ini belum ada pihak yang melapor ke Satgas PPKS. Oleh karena itu, pihaknya merespon menggunakan Instagram Satgas PPKS UNS di media sosial. Ismi menegaskan bahwa pihak kampus tidak menoleransi segala bentuk kekerasan, serta mengajak korban maupun pihak BEM yang terduga pelaku ada di sana untuk segera melapor. Pihaknya mengaku sudah mencoba menghubungi beberapa pihak yang diduga mengetahui kasus tersebut. Jika nantinya sudah ada laporan, pihaknya akan memanggil korban untuk dimintai keterangan. Ismi menegaskan pihaknya akan memberikan perlindungan terhadap korban. Kemudian, jika terkait dugaan sebagaimana disebutkan di dalam Twitter tersebut memang benar, maka pihaknya akan dijatuhkan hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official.